selamat menikmati saya tambahkan tepung tapio kacap orang desa yang nomor 1 ini yang harum pandan sebanyak 2 sendok makan ini gampang kita dapatkan di pasar-pasar tradisional yang terdekat dan toko-toko terdekat lebih dekat lagi toko online dan supermarket ya teman-teman ya gampang setiap provinsi sekarang sudah ada saya tambahkan gula pasir 1, 2, 3, 4, 5 sendok makan sejumput garam 3 pelapa sendok teh lah ya ini disini ada susu bubuk saya pakai 5 sendok makan ya saya pakai ya oke kita aduk lanjut kita kasih ragi atau permipan 1 bungkus lanjut 300 ml air hangat ya air hangat teman-teman ya kita aduk-aduk gini aja nggak panting sampai kalis banget ini langsung kita biarkan dulu ya kita tutup biarkan dia sampai 20 menit atau 25 menit sampai dia mengembang oke nah ini cuma saya taruh 25 menit ya lebih kurang tadi kan kita ngasal aja ngaduknya ya ya kelihatan ya kalau ngaduknya ngasal ini kan masih butiran-butiran ya nggak nggak masih nggak rata nah ini udah kembang tadi nggak sampai 5 menit ya saya saya aduk tadi saya lupa mau saya kasih coklat yang hitam ini coklat pasta coklat tapi ini agak hitam aku taruh lebih kurang aja nanti tengok cukup nggak hitamnya kalau nggak aku cukup baru kita tambahkan lagi ini 50 gram mentega lanjut aja kita aduk ini saya tambahkan pasta coklatnya ini yang hitam ya ini 2 sendok makan penuh ini baru bisa dapat gini hitam rata mendapatkan begini ya ini tadi kan nggak kita aduk rata jadi dia masih nggak bisa rata begitu karena nggak pakai mesin saya pakai tangan ya kan cantik juga sudah udah oke kita diamkan dulu kasih dia kembang lagi ya oke biarkan 10 menit tutup sekarang sudah sudah mengembang ya kelihatan sudah mengembang kita angkat keluarkan gebut banget ini mau saya bagi dulu bikin apa ya ini ya ini mau bikin roti panggang tapi kukus bagaimana kita lihat aja dulu ya disini saya bikin seberat 80 gram dapat 13 biji yang ambil yang pertama ya kita pipihkan dulu nah ini udah ini udah oke ya kita bikin begini lanjut kita gulung nah ini kita perlimentasikan sampai dia 2 kali lipat ya teman-teman ya 2 kali lipat baru kita panggang nah ini sekarang sudah kembang kembang sekali kelihatan ya panasin apinya 250 derajat ya dengan api bawah ini rotinya enggak saya olesin telur saya gini aja saya enggak pakai olesan telur ya karena tadi bikinnya juga saya enggak pakai telur nah kita mau panggang 1 dulu ya 1 dulu ya kita masukin ya saya enggak pakai 2-2 saya masukin 1 oke kita panggang selama 20 menit nah ini sudah berjalan 15 menit 17 menit ya sudah ya 17 menit saya mau kasih api atas selama 10 menit aja sampai dia kering ya kecoklatan gitu apa ini hitam enggak kelihatan ya oke tadi mati lampu teman-teman jadi kelihatan yang sebelah luar ini agak keriput sedikit ya yang dalam cantik ya mati lampu lompat oke kita panggang sampai selesai sudah 7 menit kita angkat oke lihat ya kalau listrik turun langsung dia kelihatan keriput walaupun sebentar turunnya nah lanjut kita panggang yang ini ya pilih yang kedua sini aja deh karena saya pakai api yang besar 250 saya taruh tengah aja kita panggang 20 menit ya langsung kita olesin dengan mentega jangan tunggu dingin olesannya ya ini kalau listrik turun ini akibatnya ya bisa sih ya memakai ini aja bisa sih kelihatan enggak teman-teman lembut dia rotinya ya nah oke banget ya jangan takut enggak lembut lembut banget nah ini masih panas saya enggak sanggup pegang masih panas banget ya nah ini begini aja lembut nah kelihatan ya lembut banget masih panas masih panas banget udah dioles udah dioles ini lupa atasnya tadi belum dikasih lembut banget rotinya lembut banget teman-teman kalian bisa dilihat ya dengan teksturnya lembut banget kita akan bisa lihat dari sini aja dari sini aja kembang lagi kan dia kan kelihatan ya kelihatan karena masih panas kalau masih panas kita gepengkan dia juga agak susah naiknya nah sekarang mau saya kasih keju kita parutkan keju ini tergantung selera masing-masing ya mau kasih topping apa ini topping coklat lagi enggak apa-apa kita tinggal taruh coklat ya tinggal taruh coklat atasnya kalau enggak mau ya begitu aja langsung kita kasih susu oke kita tutup baru kita kukus ini namanya roti panggang kukus ya ini sekarang lagi viral ini ya kita panggang selama 5 menit aja eh panggang kukus sekarang sudah selesai kita kukusnya ya jadi kalau kita bikin roti hari ini besok jual semuanya masih bisa dikukus walaupun sudah dingin ini kan karena saya tadi baru bikin langsung kita kukus kalau semuanya kali ini aku mau cobain cemilan ya ini apa namanya namanya roti panggang kukus oke ini kita bagi dua aja ya roti hitam ini kita bagi dua bagi dua iya kita potong ya potong potong oke oke banget ini keju semua ini isinya keju susu ini masih anget banget ini ya panas-panas ini mantep oke ini langsung kita makan ya mantep banget mantep banget ini yang lagi pira di Bandung ini ya mantep banget ini wajib coba ini mantep banget Alex udah masuk makan mamanya makannya cuma sedikit-sedikit bujinya gak ada udah ya dan nenek-nenek oke pengambilan nih aku nih oke guys ini cukup sekian aja video makan-makanan video masak-masak kali ini jangan lupa buat subscribe like, komen, dan share ke teman-teman ya see you in another video guys bye-bye bye-bye bye-bye